Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya DSC Electro. Di video kali ini saya akan membuat sebuah alat sederhana yang masih bisa kita manfaatkan di sekitaran mesin TV bekas seperti ini. Di video kemarin saya sudah coba membuat rangkaian paling sederhana yang mungkin bisa bermanfaat kembali. Dan kali ini kita akan mencobanya juga sebagian dioda yang masih tersisa yang saya ambil di video sebelumnya. Di sini terlihat ada dioda yang masih menempel pada rangkaian PCB ini ya teman-teman. Oke, seperti apa alat dan pemanfaatannya? Langsung saja akan kita cabut terlebih dahulu. Cara melepaskannya, seperti biasa kita siapkan solder dan sedatan timah. Setelah kita ambil dari PCB mesin TV, di sini kita mendapatkan 4 buah dioda mic dengan jenis yang sama. Ini dioda 2A atau dengan kode RL207. Jika tidak, kalian bisa ambil dari bekas lampu LHE yang sudah rusak dan sudah tidak terpakai. Karena di situ banyak sekali dioda seperti ini. Langkah pertama, kita akan gabungkan kedua dioda ini mengarah berlawanan. Atau kaki anoda ketemu kaki anoda ya. Seperti ini. Kita akan kasih timah terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan pasang dioda yang ketiga. Kaki katoda ketemu kaki anoda ya. Kemudian dioda yang terakhir atau dioda yang keempat sama pemasangannya dengan dioda yang ketiga. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita membutuhkan 2 buah lampu LED dengan ukuran 5 mili 3 pol. Led seperti ini ada 2 kaki yang kotak kacil adalah positif dan kotak besar adalah negatifnya. Atau jika beli lampu LED yang baru, biasanya kaki positif lebih panjang dari kaki yang negatif. Seperti ini. Kita pasang led yang pertama, kaki positif itu terhubung dengan dioda bagian ketoda. Kemudian LED yang kedua sama pemasangannya seperti LED yang pertama. Jadi kaki positif LED ketemu kaki katoda ya. Dan untuk negatifnya ini ketemu negatif LED yang pertama. Barang selanjutnya kita membutuhkan sebuah tahanan atau resistor dengan kode warna gelang oranye-oranye coklat emas. Jika kita hitung resistor ini mempunyai ukuran 330 ohm. Langsung saja kita pasang dari ujung dioda dengan ujung lampu LED. Oke, seperti ini. Akan saya kasih timah terlebih dahulu. Nah, ujung resistornya akan saya buang karena saya tidak perlukan ya. Jadi kita buang kanan-kiri. Setelah itu, kita membutuhkan sebuah kabel kurang lebih 10 cm. Dan sudah kita pasang dengan capitan ya. Seperti ini. Nah, untuk pemasangan kabelnya kalian bebas bisa bolak-balik, marah ke kiri dan hitam ke kanan ya. Ini bisa bolak-balik sesuai dengan keinginan kita sendiri. Oke, setelah proses pembuatan tadi, dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah tester polaritas yang bisa kita gunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh, kita akan tes juga menggunakan baterai litium seperti ini. Jadi kita akan cari terlebih dahulu lampu LED mana yang sebagai positif, dan lampu LED mana sebagai yang negatif. Sini kita akan sesuaikan merah ke merah, dan hitam ke warna hitam ya. Coba kalian perhatikan, LED mana yang akan menyala. Bisa terlihat, disini LED yang berwarna biru. Bisa kita tandai, lampu LED yang menyala biru adalah positifnya. Karena LED yang menyala biru itu adalah kabel yang berwarna merah. Akan saya tukar seperti ini, marah ke hitam, hitam ke merah. Disini terlihat yang menyala itu warna merah ya. Bisa kita pastikan, lampu LED yang menyala merah itu adalah kabel yang negatif. Atau kita salah memasang polaritas. Sebagai contoh, kita akan tes menggunakan charger HP dan USB seperti ini. Dimana kita terkadang suka bingung mana positif dan mana negatifnya. Jadi mungkin dengan alat seperti ini, kita bisa mengetahui polaritas secara mudah. Oke, akan kita tes langsung saja akan kita colokan ke listrik 220V. Apakah alat yang dibuat dalam tutorial kali ini berhasil atau tidak? Dan akan kita tes. Kita akan matikan terlebih dahulu untuk lampu utamanya. Dan lebih jelas di depan kamera. Seperti ini. Disini kita akan tes terlebih dahulu untuk kabel yang warna merah. Kita letakkan di bagian bawah. Bahwa USB. Dan yang hitam kita letakkan di bagian atas. Disini yang menyala itu LED yang berwarna merah. Nah, artinya kita salah memasang polaritas ya teman-teman. Bisa kita artikan USB yang di bagian bawah itu adalah negatifnya. Nah, sekarang akan kita tukar yang hitam di bagian bawah. Dan yang merah adalah positifnya. Kita simpan di bagian atas. Oke, disini menyala LED yang berwarna biru ya. Nah, berarti bagian atas USB ini adalah kutub positifnya ya teman-teman. Bisa kita artikan tutorial yang dibuat kali ini berhasil. Dan ini sangat mantap. Oke, mungkin kurang lebihnya semoga video kali ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa tinggalkan cincang kalian dengan cara like dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video terbaru dari SC Electro yang lainnya. Oke, dan salam kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!